Yeay, seneng banget akhirnya paketku dari True Weave udah sampai Kalian tau gak sih, kalau menjaga skin barrier itu penting banget Nah, bahan-bahan premium di setiap produk True Weave ini Akan mendukung kulit kamu untuk membangun skin barrier Dan membuat lebih dari sekedar menyelesaikan masalah kulit Tetapi membantu memperbaiki, memperkuat, dan melindungi setiap masalah kulit yang menyebabkan kerusakan pada kulit True Weave adalah solusi tepat untuk menjaga kesehatan kulitmu seutuhnya Hai guys, Assalamualaikum, balik lagi ke channelnya Adina Mira Terus bagi judulnya, aku disini mau membahas tentang skincare lagi Mungkin temen-temen disini masih ada yang belum tau, apa sih sebenernya skin barrier itu? Seberapa pentingnya kita memperhatikan kesehatan dan kekuatan skin barrier kita Dan cara apa aja yang bisa kita lakukan untuk menjaganya Nah, temen-temen jangan sampai skip video ini, pokoknya tonton sampai selesai Jangan cepet-cepetin karena ini penting banget Sekali lagi aku mau kasih tau ke temen-temen, mungkin ini ada viewers baru aku Aku tuh tipe kulitnya yang sensitif Jadi mungkin disini temen-temen yang kulitnya sensitif juga bisa dengerin video ini dan ini bakal relax banget sama kalian Yang pastinya nih, temen-temen yang punya kulit sensitif kayak aku, pasti lebih hati-hati dalam memilih skincare Supaya kulit kita itu, kalau pas pake, mukanya malah lebih bagus, tapi malah diminutasi kemerahan gitu Nah, disini aku bakal ngebahas produk yang cocok sama kulit sensitif Mungkin temen-temen bakal berpikirkan, yang kemarin gimana, yang kemarin gimana Nah, di video-video aku itu, aku kayak ngasih opsi ke kalian Jadi buat kalian punya masalah kulit, bla 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 Kalian bisa pilih produk ini Atau kalian punya masalah kulit, bla 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 lagi, bisa pake produk yang ini Atau sekarang nih aku mau bahas skin barrier, kalian bisa pake produk yang ini Nah, selain mencari produk yang tepat, kita tuh juga harus terus belajar loh Kayak sebenernya kulit yang sehat tuh kayak gimana sih Apa yang sebenernya bisa menyebabkan masalah di kulit kita Dan produk apa yang sebenernya kita butuhkan Dari sinilah aku jadi belajar dan mencari tau tentang skin barrier itu sendiri Melihat tanda-tanda yang aku rasain juga, aku beli wasos nih, apa jangan-jangan Ada masalah di skin barrier aku yang bikin kulit aku tuh jadi lebih sensitif Dan aku happy banget akhirnya paket aku dari Truif beberapa minggu kemarin Sampai Nih ya, yang bikin aku amaze juga adalah Produk Truif ini gak cuma ngasih solusi dari permasalahan kulit doang Seperti gerawat, kulit berminyak, kulit kusam, ataupun kulit yang kering Tapi, tapinya Truif ini juga fokus untuk memperbaiki, melindungi, dan mempertuat skin barrier kita Yuk, sekarang aku kasih tau kalian isinya Ini adalah edgeless kit, jadi aku fokus ke anti-aging itu Nget banget ya Jadi ini aku kasih tau ya Dari yang pertama, ini tuh vitamin C and ceramide brightening serum Yang kedua, ini punya cyanide 10% dan ceramide brightening serum juga Terus yang ketiga, ini ada MC Quadrat Advanced Soothing Essence Toner Yang keempat, ada Recharge Hydrating Essence Toner Dan yang kelima, ini ada Facial Cleansernya Keenam, ini ada AHA, BHA, PHA, dan serumide juga Ini peeling serum Dan yang ketujuh, ini ada Ultimate Eye Gel Dan yang terakhir, ini adalah Truif Egg Glow Collagen Brink Oke guys, setelah aku coba secara rutin, aku mau kasih tau kalian 3 favorit aku dulu Yang ini wajib banget kalian coba Nih, yang pertama, ini yang ini MC Quadrat Advanced Soothing Essence Toner Terus yang Ultimate Eye Gel Dan yang ini dia, diacinamide 10% dan ceramide brightening serum Oke, sebelum aku jelasin tentang produk ini Pasti ada beberapa dari kalian yang bertanya-tanya Emang tanda-tanda skin barrier kita itu bermasalah atau lagi gak sehat dan kuat tuh kayak gimana sih? Jadi guys, ada beberapa hal yang bisa menjadi tanda kalau skin barrier kalian itu gak sehat Ini yang pertama nih ya, kalian ngerasa kulit kalian itu rasanya kering banget Sampai kayak kenceng gitu loh Terus bisa juga tekstur kulit kamu tuh kasar atau kayak bersisik gitu Selanjutnya mungkin ada beberapa spot di kulit kalian yang berminyak Tapi kalian ngerasa kulit kalian tuh kering dan kenceng Dan yang ini nih permasalahan banyak orang Karena ini udah keliatan banget Yaitu adalah jerawat yang sampai meradang dan sampai bikin muka tuh keliatan merah Udah gitu rasanya kayak sensitif banget Sampai ngerasa kayak ada sensasi terbakar gitu Nah bisa jadi kerusakan jaringan yang ada di kulit kamu itu Terjadi karena kamu salah pake skincare yang kamu pake setiap hari Contohnya nih ya, misal kalian lagi pake pH wash atau pembersih muka yang terlalu basah atau pHnya terlalu tinggi Padahal sebenernya pH yang terlalu tinggi itu malah bikin menyelangkan minyak alami yang ada di kulit kita Yang bikin kulit kita itu jadi kering Atau mungkin bisa juga kalian kurang menggunakan pelembak keluarga Karena sebenernya cuci muka aja tuh gak bisa bikin kulit kita lebih lembab Kayak aku, aku misalnya kalau misalnya cuci muka tuh harus banget pakai toner Supaya bisa mengembalikan pH aku jadi terasanya tuh lebih lembab lagi gitu Nah kalau kalian gini terus setiap hari secara perlahan kulit kalian tuh bakal mengalami dehydrasi Oke sorry guys, kayaknya aku malah kemana-mana ngejelasinnya Sekarang kita balik lagi kesini, kalau aku tuh mau ngebahas ini loh Itu adalah MC Quadrat Advanced Shooting Essence Toner Oke, jadi si toner ini itu kandungannya ada Mugwort, Cica, dan Ceramide Kalian pasti udah sering denger karena ini emang kandungannya bagus banget Nah aku pakai ini setiap pagi sama sore sehabis mandi Jadi setiap aku habis cuci muka, aku langsung pakai toner supaya kulit aku tuh lebih lembab Dan ini juga bisa untuk menenangkan kulit karena iritasi akibat jerawat atau sunburn Dan bisa juga untuk membantu memperkuat skin barrier Sekarang sambil aku pakai aja kali ya, karena aku udah pakai facial wash Aku mau langsung pakai tonernya Nah, dan seperti biasa kalau kalian udah kenal aku, aku sukanya langsung ditaruh di tangan Nah, selain manfaat yang udah aku sebutin tadi Ini juga bisa untuk membantu regenerasi kulit, melembabkan, dan juga mencerahkan Kalian yang udah lihat tadi aku pakai, ini tuh ringan banget Berasa kayak cuan pakai air aja Wanginya seger, dan dia cepat banget meresapnya Tuh, dan gak lengket juga Tapi tetep berasa kalau misalnya ada produk yang udah aku pakai di wajah Lanjut yuk, sekarang kita ke serumnya Siapa yang setuju kalau serum itu adalah skincare wajib yang harus kalian punya di rumah? Nah, dari beberapa serum yang ada di True Whip Aku pilih yang Nia Serum Mine 10% dan Serum Mine Ini brightening serumnya FYI, aku baca-baca, Nia Serum Mine 10% ini berasalnya dari Spanyol guys Setelah itu ada Glucosil Serum Mine ini 0,5% Di usia 20-an ini, rasanya kalau dengar produk apapun yang ada Nia Serum Mine Pasti kayak langsung jatuh cinta gitu Karena fungsinya yang pasti untuk selalu kita butuhin Kayak mencerahkan kulit, menyamarkan noda hitam, dan bekas jerawat Mengontrol produksi minyak berlebih, dan juga meningkatkan produksi kolagen Dan lagi-lagi rasanya kalau dengar kolagen Dan cara meningkatkan produksi kolagen di kulit kita Bikin aku kepo sama produk ini, dan aku pengen cobain Dan aku kasih tau kalian Dan kalau produk kulit ini, dia ada, kalau kalian pakai itu ada wanginya Tapi wanginya tuh gimana ya, wanginya natural tapi menenangkan banget dan berasa mahal gitu loh wanginya Terus kalian juga bisa lihat, ini wajah aku jadi tampak lebih glowing Dia juga meresapnya cepat Mendalainnya juga Dan sekarang aku punya Satu produk lagi Dari tiga favorit aku Dari Brandchwith ini Yaitu ai-del Karena waktu tidur aku Sempat ga tentu Karena kan punya bebi yang suka bangun Malum dan harus akut ladenin Jadi bikin kantai mata aku buttanya lebih dalam garis Makanya ini seharus banget sih di rumah Nah, si Trim Ultimate Eye Gel ini yang bakal menjawab permasalahan kalian Mulai dari kerutan mata, kantung mata, garis haus di bawah mata, atau dark circle di bawah mata Kapan sih kalian bisa pakai eye gel ini? Kalian bisa pakai sebelum moisturizer dan setelah serum Nah, manfaatnya ini bisa untuk merawat kekencangan dan kehalusan kulit yang ada di area sekitar mata Membantu menyamarkan kerutan dan garis halus Menyamarkan kantung mata, dan melembabkan kulit di area sekitar mata Nah, dari packagingnya aja, ini aku udah suka banget Karena dia langsung ada aplikatornya Jadi kita nggak usah taruh di tangan dan oles-oles lagi Dan seperti yang kalian tahu, karena kulit aku sensitif Beberapa kali aku udah coba beberapa brand lain untuk eye gel dan itu perih Nah, ini nggak garis Nah, kalau kalian mau hasil yang maksimal, kalian ikutin aku untuk pakai pagi dan malam Terus ya, kalau kalian pakai eye gel serum ini juga harus tepat loh Jadi kalian tuh kalau pakai tuh jangan terlalu keras, jangan terlalu digosok sekuat tenaga kalian Pelan-pelan aja, santai Penggunaannya dari bawah ke atas, jadi kayak tering Tering Menurut aku, dan makasih teman-teman udah nonton videonya sampai selesai Semoga Menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian Untuk kalian lagi-lagi ya, kulit sensitif Yang selalu bergabung di Youtube channel aku Kalian bisa cobain produk ini Overall aku suka banget di wajah Wangunya juga aku suka Dan makasih udah nonton Sampai ketemu lagi di next video Kalian juga bisa request di bawah Kalian mau aku review produk dari brand apa lagi sih Yuk, komen di bawah Dadah, sampai ketemu di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh